Selamat berjumpa dengan saya di acara Pugusik.com bersama Bincang Seni Kini, sebuah platform yang diinisiasi bersama oleh komunitas Sardar Pugusik Semarang untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dan karya-karya yang ada di Semarang. Kali ini saya ketemu dengan peniman kontemporer Semarang yang karyanya luar biasa, orangnya juga sangat humble. Menurut saya beliau sangat penting untuk saya interview karena mencerminkan kebalungan ide yang eksploratif dari seniman-seniman Semarang. Kita sambut seniman itu Mas Bagus Manonton. Terima kasih. Mas Bagus sudah berkenan untuk interview ya. Terima kasih. Sehat Mas Bagus? Sehat. Selama ini yang kita kenal Mas Bagus adalah seorang seniman kontemporer, seorang pelukis, seorang instalator, seorang mematuh, bahkan juga seorang pemusik. Ini yang penting, nanti kita akan bahas masalah itu. Belakangan sedang mengerjakan projek apa Mas Bagus? Yang terakhir ini lagi ngerisat tentang mungkin yang karya yang terakhir ini arti instalasinya. Aku tertarik bikin kayak, bikin kayak semacam apa, instalasi kecil gitu, menggunakan mungkin material di sekitar kita gitu ya, found object. Istilah sekarang ya, itu found object. Jadi, mungkin agak kertas, kertas head paper itu mungkin ada mainan anak-anak gitu, yang nanti dimana istilahnya aku combine gitu, nanti untuk yang baru gitu, merespon itu. Saya sempat, tempat Ano, sempat bingung antara found object dan found object. Yang gimana Mas Bagus? Ya, kalau found object itu barang temuan ya. Barang temuan ya. Jadi, mungkin itu alternatif supaya kita... Aku pikir, kenapa Ano ya, alternatifku ketika mungkin produksi karya itu lumayan menguras budget. Jadi, aku mencoba realistis supaya tetap bertahan. Aku istilahnya, gimana caranya merespon sesuatu yang udah pernah aku beli. Mungkin mainan anak-anak gitu kan. Jadi, di dalam itu banyak stop mainan anak-anak yang nantinya mungkin bakal aku respon pulang kembali gitu, kalau tentu yang baru gitu. Saya setuju sih, karena apa? Karena sesuatu yang pernah dipakai itu pasti juga memiliki memori tertentu ya. Yang punya pengalaman tertentu dengan sesuatu yang pernah dipakai. Jadi, menarik itu sih found object itu yang bisa saya lagi angkat. Mas Bagus ini juga adalah seorang seniman yang pernah menjalani residensi di Belgia kalau saya salah ya. Belgi ya, kalau saya itu cukup menarik kalau kita bisa ngobrolkan, bagaimana sih sebenarnya pola-pola yang teman-teman disalah lakukan? Oh ya, itu mungkin 80% laki ya itu. Keberuntunganku bisa mendapat kesempatan untuk residensi program di Belgia. Itu ada dua bulan, aku disana. Terus, pas posisi itu dari sini, aku pikir ternyata mereka ini sangat, sangat, apa ya, gaudible dalam memanage art. Jadi, disana ada pemetaan, nanti segmentasi, kamu harus jual kemana, kemana gitu. Istilahnya kalau di Jerman, mungkin tone warna yang disukai segmentnya. Nah, segmentasi itu istilahnya tone warna yang disukai oleh kolektor Jerman itu seperti apa, terus gaya garis yang disukai oleh kolektor Italya itu seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus, disitu sebelum kita berproses itu, kita kayak semacam debrief, hal semacam itu, lalu ada kuratorial juga disitu. Jadi, apa yang mau kamu bikin, dan lucunya, mereka justru menekankan karya jangan terlalu konseptual. Soalnya tidak semua kolektor itu paham teori. Oh, gitu loh. Itu yang bikin aku, aku agak, ini kan istilahnya, betul-betul belakang ya, cuman, di satu posisi, kita harus juga memikirkan itu juga. Jadi, memadatkan kayak ide, kayak idiom itu sangat, sangat diperhatikan disana. Saya juga salah satu orang yang mempercayai bahwa apresiasi, tingkat apresiasi paling tinggi adalah membeli. Nanti kalau kita ingin diapresiasi, kita berusaha bagaimana caranya karya kita terbeli. Entah itu dengan konsep, entah itu dengan disualkan masing-masing. Eksplorasi, mas, bagus selain setelah dari pulang dari Dirkia, selain dari lukisan, apalagi untuk? Oh, ya mungkin, ada satu hal yang mungkin lumayan penting ya, disana. Ya, itu yang justru membuat saya bersyukur, saya lahir di Nusantara yang selalu mendapatkan cahaya matahari yang full, gitu istilahnya ya. Jadi, tone warna yang kita miliki, atau referensi tone color yang kita miliki, itu lebih banyak daripada tone warna yang mungkin seniman Eropa miliki, gitu ya. Jadi, soalnya kita selalu mendapatkan intensitas cahaya matahari itu full, ya. Jadi, ibaratnya kalau disini jam, disana jam 12 siang, itu kan paling intensitas paling tinggi, ya. Itu ibarat kalau color warna brightness-nya itu disini jaman pagi. Ah, berarti, anu ya, memperhitungkan waktu sekali ya disana. Iya, jadi, apa ya, kita tuh memiliki referensi spektrum warna yang lebih kompleks daripada mereka. Mungkin yang, mungkin tetap ini tinggalnya di Eropa ya. Cuman, dari situ, saya pikir, aku harus bisa memaksimalkan ini, karena referensi warnaku lebih banyak, gitu. Mungkin seperti itu. Karena referensi warna yang lebih banyak itu, apakah menjadikan jadangan karyunya menjadi perwarna-warni semacam itu, misalnya? Oh, ya. Mungkin ini perkembangan-perkembangan visual terakhir ya, literasi visual terakhir ya, kayak semacam ini. Ini ada sebuah pertanyaanku tentang kekekalan di dunia. Jadi, apa yang kekal dalam hidup kita itu? Aku mau punya pertanyaan terhadap itu sih. Jadi, kayak yang mungkin orang katakan objek realis yang berusaha manusia. Ternyata ketika, dia itu seolah bergantung kepada objek yang lain. Oke. Contohnya? Contohnya gini. Pada bisnisnya kita mengatakan ini seonggok manusia, gitu ya. Nah, ketika kita zoom, itu nanti kita cuma melihat mungkin tangan. Ketika zoom lagi, ternyata ada jantung. Ada lontos ke zoom, 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 zoom. Nah, akhirnya sama sekali ternyata semakin kecil, semakin titik partikel, itu semakin nggak ada. Dan bisa dikatakan itu manusia ketika kita masih eksis di sini, ya. Jadi, tidak kekal istilah manusia, gitu. Jadi, mungkin ketika kita sudah berubah jadi abu jenazah, mungkin sudah nggak manusia lagi. Ini berarti menggambarkan tentang apa? Zoom itukah atau menggambarkan tentang apa? Ya, mungkin aku sedikit nge-explore kenapa, apa ya, ketika mata, mata yang tadinya di sini, terus sudah di sini, ya. Kayak surrealistik, gitu ya. Itu apakah bisa dikatakan ini manusia? Nah, itu sebuah pertanyaanku sih terhadap. Ya, berarti ini sebenarnya adalah pertanyaan dengan secara filosofis tentang manusia itu apa dan secara eksplorasi, kan. Oh, ya, ya. Karena ini filosofis sekali. Makanya dengan teknik-tekniknya sedikit surrealist. Terus hubungannya dengan ini, Mas Bogas? Burung, Mas Bogas? Ya, ini apa ya, idiom yang saya pakai? Kita bisa melihat dari sisi atas, gitu. Jadi kan ada istilahnya makro, kosmos, mikro, kosmos, ya. Sometimes kita harus memposisikan kita sebagai makro dan kita sebagai mikro. Kalau kecil, jagat gede, itu istilahnya, ya. Jadi ketika kita, mungkin fungsi seni di sini, aku udah nggak kanu lagi, ya, istilahnya. Kebutuhan seni di sini, sometimes aku buat interaksi dengan semesta, dengan aku punya Tuhan, gitu. Kayak gitu, sih, arahnya yang untuk karyain. Yang yang cukup di spiritualis, ya. Ya, mungkin. Saya juga tahu, sih, Mas Bantus, ini tipikal orang yang spiritualis juga. Mari, Mas Bantus, melihat spiritual di dunia seni rupa itu gimana? Ya, sebenarnya berperan, ya. Spiritual yang bukan berarti kalau orang banyak bilang kelonek itu. Cuman kita, supaya apa ya, endingnya itu kalau di parameter saya, ya, mencari ketemperaman, sih, kalau kita ber... Mencari ketemperaman. Jadi melihat realitas, melihat, apa ya, kenyataan hidup, gitu. Kenyataan hidup, gitu, kayak gitu, kayak semacam itu, sih. Berarti lukisan ini adalah salah satu cara jadengkan untuk refleksi diri juga sebagai spiritualis, gitu lah, katakanlah ya. Anda kembali, kan? Jadengkan sebagai spiritualis, ber... Apa ya, bertapa, kalau tanda putih, dia mencari ide, sepertinya di luar, kemudian dia aplikasikan ke karya. Kalau jadengkan, tapi kalian mana? Ya, dua-duanya sih, kayaknya. Dua-duanya. Jadengkan, gak men-spesifikan. Selain seorang pelukis, Mas Bagus juga sebenarnya seorang instalator atau seorang komatum. Dia membuat karya-karya instalasi. Nah, selain sebagai seorang seniman, terlupa Mas Bagus ini juga menggeluti banyak medium, ya, Mas Bagus. Mungkin memperkaya eksplorasi medium, ya. Mas Bagus ini juga salah seorang instalator, karena kemarin di Galeri Semarang juga menampilkan karya instalasi, ya, Mas Bagus. Nah, kali ini kita juga akan membahas dan melihat karya instalasi Mas Bagus yang beliau buat. Mau, Mas Bagus, kita lihat, Mas Bagus. Instalasi ini judulnya, Mas Bagus. Ini fragment future. Fragment future. Artinya, Mas Bagus. Ya, fragment yang future. Fragment future, ya, semacam. Jadi, aku pikir, setiap jaman atau setiap era itu, adanya dalam sebuah garis. Oke. Jadi, bentukan-bentukan garis, arah garis itu mendatih sebuah era. Dan bergantinya sebuah era, jadi, kita dandih dengan garis. Salta A. Contoh, setelah desain mobil Ferrari yang sekarang, itu kan akan berbeda dengan Ferrari mungkin di tahun 60-an, ya. Itu kan pembedanya dari garis, di luar 60-an. Mungkin sama curve-nya, tapi intensitas curve-nya itu, dia berbeda. Nah, itu akan menjadikan sebuah bentuk, itu menjadi menggiring persepsi orang. Oh, ini pengadaan zaman milenia ini. Ini, saya bisa tahu di sini, di situasi, mungkin masih. Saya teringat di tempatnya, karya Picasso yang patung. Yang misalnya patung yang tempel-tempel mirip seperti ini. Tapi, mungkin tidak ada warnanya di buku itu ya, saya nggak lihat ada warnanya. Ternyata di sini, kamu, saya. Tapi, kira situ di situ, nggak, Pak? Ya, nggak tahu juga sih, ya Pak. Ya, ya. Cuman, waktu itu aku kan pernah lihat, di Bersodorf, pernah lihat karya Picasso. Mungkin secara tidak sadar itu kayak memori, gitu ya. Oh, benar, ya. Memori bahwa sadar itu, dari, dari, saya selihat itu. Meski jauh sih sebenarnya, secara visual jauh, tapi kubisme-kubisme ini kan sangat Picasso sekali. Saya penasaran saya, apakah ada pengaruh dari Picasso atau memang jadinya, memang ngomongin garis, ya garis saja, usah ini. Ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Sama, enggak, teman, aku nggak sadar begini, Pak. Jadi, nggak, ngori, jaga pada orang, aku nggak saya peralian, gitu. Tanpa bisa dari, ternyata aku bikin sesuatu yang hampir mirip. Kan, nggak ada yang original, ya. Tidak ada yang baru di dunia, di bawah matahari, di bawah matahari. Selain karya ini, Mas Bagus juga belakangan sedang mengerjakan projek yang, saya nggak tahu ya namanya apa, tapi Mas Bagus sempat sering ngobrol dengan saya, dan dalam obrolannya itu menyatakan kalau dia sedang berkarya menggabungkan antara musik dan seni rupa. Koreksi jika saya salah, menggabungkan antara musik dan seni rupa. Bagaimana, Mas Bagus? Oh, ya, itu mungkin, dalam posisi, aku boleh lihat, mungkin ada tanya hendungan, ya. Tidak bisa dihubungkan kamu ngelakuin sesuatu yang rutin tiap hari kan, pasti ada tanya hendungan, lukis terus, ya. Sementara orang lain, mungkin lukis itu hobi. Kalau kita kan udah profesi, ya. Jadi udah, harus cari pelambiasan yang lain yang tidak berhubungan langsung secara teknologi. Tapi mungkin aku bakal combine, aku bikin musik sedikit-sedikit, mungkin di looping gitu, nah terus kalau musik itu udah diintroduksi, udah jadi dari musik yang aku bikin itu aku mau melukis live painting. Jadi merespon suara-suara yang aku bikin ke bentuk visual, Transmedicator. Transmedicator. Dulu sempat ada di Yogyakarta kalau tidak salah pameran seorang seniman yang cukup terkenal juga. Saya lupa nama senimannya, dulu pernah dibahas di sebuah koran di Yogyakarta. Dan itu juga tercatat di Indonesia visual. Nanti mungkin linknya akan saya taruh di bawah di deskripsi untuk teman-teman dan kita mengaktifkan itu. Ternyata hal itu juga sudah dilakukan di masa lalu, hanya saja mereka berasumsi untuk memvisualkan nada. Jadi nada yang kemudian itu kemudian divisualisasikan. Nah asumsi seniman waktu itu eksplorasinya sudah sampai sana. Di tahun kalau nggak tahu itu 1080-an lah ya. Kalau Mas Batu sebenarnya lebih ke mana sih? Aku pikir gitu. Sometimes ketika kita ngelukis kan sering diiringin musik ya. Cuman kan itu musik yang dibikin orang. Kadang kan kita suka beberapa part, kita suka tapi ada beberapa part yang kita nggak suka. Kalau lu ingin bikin sesuatu yang jenduin. Pure selera kelingaku gitu. Yang pure dari itu. Ini bagi teman-teman yang belum mendengarkan. Boleh ya Mas nanti saya tebak. Apa namanya MP3-nya. Tapi MP3-nya saya masukkan ke ini saja. Bukan link. Tembari kita ngobrol ini saja. Kita selipkan di situ. Kalau saya dengar tadi ada suara ting-ting gitu dari apa? Gitar semua itu. Itu gitar semua? Berarti gitarnya diapain? Iya. Di betik? Di betik terus di hammer out, hammer on gitu. Berarti itu semua gitar? Angkat kommunizators. Gak ada. Gak ada. Angkat apa? abe. Instrumen lain gak ada. Wow keren itu. Ini untuk sementara paling terus ter risutnya. Itu selama 3 menit. Kurang lebih, ya? Itu meskipun sudah jadi apapun dengan dua. Gitu. Jadi, bagaimana nanti hasil lukisannya ketika pakai musik sendiri? Oh iya, penasaran juga sih. Berarti bukan dalam rangka atau memvisualkan nada ya? Kayaknya proyeksi yang sangat abstrak gitu. Terlalu jauh gitu. Itu warna apa ya? Mencari Ego sih. Ya, Ego ya. Merilis Ego dengan cara yang seperti itu sih. Oke, keren itu. Keren, keren. Sebelum closing statement Mas Bartus, harapan Mas Bartus sebagai seorang seniman di Medanusial Semarang itu sepertinya? Ya, intinya kita bergerak aja gitu. Pada prinsipnya aku di akhir-akhir ini kan, aku punya udah gak ada batas antara kota-kota Genceng Kree. Itu udah semakin bias ya. Karena antara kupa dan musik pun, kita udah biasa. Kita udah bisa bebas, berinteraksi, baik-baik. Nah, kalau harapanku untuk seniman di Semarang ya, udah tetap report lah. Report, terus report, terus report. Samping ini banyak insati yang perlu kita report. Kadang ada satu hal, kita merasa bahwa, ini untuk aku seperti ini ya, aku merasa sederhana kontemporer, tapi hari aku udah mencerbitkan ke kontemporer lah. Itu yang... Apa ya, aku masih menjadi polemik sendiri ya. Tapi ini menarik, nanti kita tahu sebagus, seni rupa, seni musik, kemudian kota-kota sudah tidak terbatasi oleh, apa namanya, batasan-batasan. Tapi untuk dokumentasi dan persoalan dokumenter, maksudnya, yang sifatnya lebih teknis ya, misalkan kayak pembiayaan, kayak dukungan dana, dan lain sebagainya, itu sangat, masih sangat kuat. Masih, mas. Jadi yang mau nggak mau, kita letakkan gitu. Ya, artinya hanya untuk, untuk kepentingan tertentu ya, kita letakkan-letakkan. Ini namanya masalah itu. Yang terakhir tadi, si Mas Batu sempat menjelaskan tentang, bagaimana survive-nya di Sumarang ya. Maksudnya, pengen-pengen survive-nya gimana. Saya tuh, sebenarnya, kemarin sempat dengar, Mas Batu juga menjuarai di, apa itu nama mas? Super Musik. Super Musik ya? Juara ke-berapa mas? Juara keempat. Juara keempat ya. Lagi itu aja masih ngomong, mencari jati dini semil ya. Karya apa kemarin yang ditampilkan? Oh, banyak sih. Kan itu, prosesnya panjang ya. Ada lupisan, kita audisi dulu lupisan, terus dua kali lupis, terus yang terakhir itu, kita dikasih, gitar, caster atau caster, terus suruh nerespon itu lah. Terus, terus itu kita, presentasi. Oh, iya. Terus itu, itu mungkin cara, caraku untuk membiayai seni, aku tidak bisa memikirkan bahwa, aku tidak sadar bahwa, art and industry itu, bisa sih. Ya, harus selalu, harus selalu, harus selalu, ini ya, artinya kita gak boleh, bosa-cowolnya, mata-pata. Iya, gak boleh, gak boleh, cair, cair, cair. Terakhir mas, bagus, harapan mas, bagus sendiri, sebagai seorang pengiriman, telan, seperti apa? Oh, intinya, aku bikin karya itu, semoga karya-karya yang aku bikin, itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Tidak, mungkin, mudahnya sebetulnya secara materi, tapi secara seksif. tidak ada dengan karya itu, orang bisa membeli kesadaran lebih tentang kehidupan, tentang kehidupan, tentang kehidupan, tentang kekal, tentang kekal, tentang industri, tentang diraksi orang lain, tentang seksif karya. Sangat filsuf ya, Mas Patus ini ya, betul-betul orang yang, spiritualis mungkin bisa dikatakan, karena hampir dari tadi yang kita obrolkan, itu semuanya kayaknya, filsuf sekali, dibawa ke arah filsafat gitu ya, padahal sebenarnya ya, saya pengennya tanya harganya, kalau bisa berapa, tapi kayaknya gak pantas, kalau udah ngomong kayak gini. Mungkin gitu saja, obrolan kita dengan Mas Patus Panuntur, dan pada pertemuan kali ini, berbisik.com bersama bincang seni kini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beraktifitas dan sampai selanjutnya.